Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau memasak kangkung Kangkung nih Kangkung kangkung Untuk menu sarapan hari ini Bawang putih Bawang merah dan cape Sudah saya iris-iris Ini penampakan kangkungnya Sudah saya suci Sudah saya petik Dari batangnya Jadi ikuti terus Masak-masak kali ini Di episode masak-masak Episode baru ini Episode baru ini Kuih terus dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Biar saya semangat untuk masak-masak Di episode masak-masak Nah selanjutnya Ini kita Memasukkan minyak Minyak goreng Sedikit aja Minyak gorengnya sedikit aja Kita masukkan Minyak gorengnya Sambil kita tunggu ya guys Minyak ayu putih Minyak ayu putih Minyak gorengnya Nah ini minyak gorengnya Setelah minyaknya Luda agak panas Kita masukkan Untuknya Ambil di Kautang Kita tunggu Agak Menguning Setelah agak kecoklatan Langsung saja Dimasukkannya Kampungnya 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 Di kongsang-kangkring dulu Dulu ya ini Kampungnya ya Biar agak Lebih layu Sedikit Nah itu Dimasukkan Air Sama Bumbu-bumbunya jadi ini penampakannya ya menunggu agak layu dulu ya agak layu nanti dimasukkan air terus dimasukkan bumbu untuk airnya sesuai selera ya untuk airnya sesuai selera eh nanti ditunggu sampai agak gemblutuk-gemblutuk ya nah ini kan mulai gemblutuk-gemblutuk ya ini kita masukkan bakso ya guys jadi untuk kangkung selera ya bisa dimasukkan bakso bisa dimasukkan edamame atau udang atau sosis sesuai selera ya guys nah ini direbus dulu hingga agak jangan lupa dikasih uyah ya uyah uyahnya selera ya saya 2 sendok terus rohiko nyedap rasa lah ya bebas orlirohiko masako boleh nyedap ini saya menggunakan setengah watak ya terus setelah itu diaduk-aduk lagi ya hingga agak empuk bakso nya ya kita teksik dulu langsung makasih nah setelah itu terakhir kita kasih saori ya saorinya untuk saus tiramnya bebas dikasih setiap seolah-seolah seolah-seolah selamat menikmati selamat menikmati